10 Fakta Unik Suriname Negara berbahasa Jawa di benua Amerika Suriname, sebuah negara di Amerika Selatan Memiliki banyak fakta unik yang terkait dengannya Melansir dari World Atlas, berikut adalah daftar beberapa fakta menarik negara pengguna bahasa Jawa ini Pertama, Suriname adalah negara Amerika Selatan terkecil Dengan luas hanya 163.821 km persegi dan populasi hanya 541.638 individu persensus 2012 Suriname adalah negara terkecil di Amerika Selatan baik dari segi luas dan populasi Kedua, hampir 50% penduduk Suriname tinggal di Paramaribo Paramaribo adalah ibu kota Suriname dan hampir setengah dari penduduknya sekitar 241.000 orang tinggal di kota ini Ketiga, Suriname hanya memiliki satu bioskop Bioskop TBL adalah satu-satunya bioskop di Suriname Terletak di Paramaribo Keempat, ini adalah salah satu dari dua negara Amerika Selatan dengan mengemudi sisi kiri Sementara semua negara lain di Amerika Selatan memiliki mengemudi tangan kanan Suriname dan Guyana adalah dua negara di benua dengan mengemudi tangan kiri Kelima, satu-satunya negara di luar Eropa dengan bahasa Belanda sebagai bahasa mayoritas Bahasa resmi Suriname adalah bahasa Belanda Warisan pemerintahan kolonial Belanda di negara tersebut Lebih dari 60% orang Suriname berbicara bahasa Belanda sebagai bahasa ibu mereka Keenam, meskipun ukurannya kecil Suriname memiliki keanekaragaman etnis yang luar biasa Orang Indi Timur, Marun, Kreul, Jawa, Amrindian, Tiongwa, Putih Dan banyak komunitas etnis lainnya menyebut Suriname sebagai rumah mereka Ketujuh, sebagian besar Suriname ditutupi hutan hujan yang belum terjamah Suriname telah berhasil melestarikan alam dengan sangat baik Sebagian besar tanah negara ini ditutupi oleh hutan hujan tropis yang masih asli Yang menampung keanekaragaman flora dan fauna Kedelapan, Suriname adalah negeri banyak festival Keragaman etnis yang besar di Suriname berkontribusi pada budayanya yang kaya Yang mencakup berbagai perayaan dan festival sepanjang tahun Orang Suriname merayakan Holi, Natal, Hari Kedatangan Jawa, Hari Kedatangan Indie, Hari Merun, Diwali, Ido Fitri, dan lain-lain Kesembilan, Suriname simbol toleransi umat beragama Suriname adalah salah satu dari sedikit lokasi di dunia Dimana sebuah sinagoga Yahudi terletak di sebelah masjid Negara ini juga merupakan rumah bagi tempat ibadah agama lain Seperti kuil Hindu dan gereja Kristen Kesepuluh, ibu kota Suriname adalah situs warisan dunia UNESCO Bagian dalam kota Paramaribo, ibu kota Suriname Ditorehkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun ke-2002 Tempat ini memiliki banyak bangunan penting secara historis dan signifikansi keagamaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!